Aku udah bilang, Zaraos bijak aku mau menjakin dulu Dalam hatiku ini anak masuk ngopang, gue nyusahin aja Gue tembak pake akai Gue tembak pake akai Aku itu mungkin keren itu bisa Bo Scar Hei nice O one Gita! Bukankah, ya boy! Kisah! 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 Waaay! Jangan lupa hari ya, ikanlah di sini. Ini.. Bedaerah bandar baru ya? Ya.. Bedaerah bandar baru ya? Ya.. Kira.. Saksimai.. Kira.. 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 Kekuatan Super Ryzen yang ada di bumi Maka datang lah untuk hari ini Kekuatan Super Ryzen yang ada di bumi Kedatang lah untuk hari ini Udah dia Terus orang ngasih energi semua Kekuatan Super Ryzen yang ada di bumi Ada di PUBG Mobile Esports tuh Jadi kayak Super Sayang Bisa aja RAN 6600 buat streaming Bisa cowok asal ada ADME nya Apa? Nah ini dia poinnya untuk sementara di Super Weekend Overall Ranking ya Peter masih di peringkat satu kali ini Dimana RK Atena masih menyusul juga di peringkat kedua Tiga ada Box Gaming, empat Megastar, lima Cel Enam itu KUG, tujuh itu Team Secret Ya, ini dia match pertama kita pada hari ini Dimana kita bakal langsung bermain E-Rangle Di rangkaian total lima match yang akan dimainkan Ada pesawat kali ini cukup membantu untuk Team Morph kali ini Zuxi sudah mendapatkan Scar L Di atas auto yang cukup enak Dalam Close Combat juga Sementara Ryzen belum ada Weapon Auto di punggungnya dia Dan Micro Boy akan sharing Ya, dan Mega juga akan mendapatkan kontestan seperti biasanya Namun Luxi terpik terlebih dahulu Headshot langsung dari Team Mega Satu terjatuh dari BK Tron Luxi seorang diri aja di arah rooftopnya Zuxi langsung ngejemput Super Manggis Untuk dibawa ke arah Micro Boy Tapi ada tembak, ada Team Moral RQ di belakang mereka Untungnya gundukan yang mereka lewati Menutup angle shoot dari arah Team Moral RQ Mereka masih bisa selamat dan akan langsung regroup lagi Bersama dengan Micro Boy di bagian tengah circle ketiga Aku udah bilang Gar dari awal Dari awal aku bilang di logron Logron rumah Tapi kan tadi kita mau ke RQ Ya tapi kan maksudku hati-hati Kan aku dibilangin belakang ada orang Aku juga posisi serba salah Maju mati, mundur mati Oh Ulu mulai mengejar ke arah BTR Please BTR matiin Ulu Ayo let's go Tapi bakal ada tembakan langsung Zuxi menuju ke arah satu pemain Ada Missile Dari T1 yang terjebak di arah broken wall Ada tembakan juga dari Chelsea Dua tim melakukan fight ke arah tim yang sama Tapi counter shoot yang sangat baik dari Zuxi Luxi bahkan mendapatkan sesuatu pemain tuh ZZV langsung dipulangkan ke arah lobby Namun mereka harus balapan sama Blue Zone Dua vehicles yang akan digerakkan Langsung forting ke arah satu pohon Tapi Micro Boy tertangkap dari arah sebelah kanan Ada OR Karena di belakang mereka juga masih ditembak-tembak Dan menyusul Ryzen tersungkur Karena tanah display dari belakang Mafi komit dengan menggunakan 36C nya Oh tapi Zuxi udah dapet ke dalam circle Dan Luxi bakal melakukan fight seorang diri Menghadapi tiga pemain dari OR Ini hanya tinggal menyisakan last man standing Dari tim Bigetron Red Alliance Hanya ada Zuxi yang sudah masuk ke bagian center dari circle Ah Kamu kok bisa kena push? Mesti kamu mau pick Oh my god Kamu mau datang ke gue anjir Gue udah mau turun Harusnya posisinya BTR enak sih Tadi mereka gak diuntungin Sekarang diuntungin Bahkan sekarang mereka bisa nyanyur ke arah tim ARRQ Satu sudah mulai tumbang Tidak akan bisa diselamatkan Bireleven dipulangkan Begitu saja menjadi penonton di arah lobby Sementara Micro Boy masih mencari pemain-pemain ARRQ yang lainnya Dipantau sedikit dengan stop 4 nya Udah ada yang bergerak lagi B2E akan menjadi mangsa dari Bigetron Namun masih bisa terhalang batu Karena tidak berani terlalu open Last man standing dan dipulangkan ke arah lobby Utuh langsung ARRQ nya Betul-betul BTR Ini bakal juga harus menghadapi tim-tim lain Dan Martin berada di kiri mereka Micro Boy bakal merasakan sakit Dan Blue Zone Kandi bakal menuju ke depan Menggunakan smoke sebagai cover dari Martin Martin masih bertahan Di sisi kiri dari zona kain yang lepar Bomb Sedangkan Zuxi bakal kena dan Kena Martin ya Masuk ke nomor 2 kali ini Dua awan 4 Antara KOG dan juga tim Bigetron Belum mustahil Kita berapa kali sampai TR Keluar dari kondisi-kondisi Tertekan kali gini ya Betul Dan cover mereka cuma batu ini doang Depan mereka terlalu terbuka Masih belum ada timing untuk melakukan healing Dan Molotov bakal lepar menuju karang Lomber Ground nya Bertahan dengan sangat baik KOG gak mau nge-push Karena mereka tahu mereka unggul dari segi zona Betul banget Tapi KOG Kau mereka terlalu lama nahan sih Mereka bisa kena bun dari lemparan BTR Spokas juga sudah terbatas Dari BTR bakal langsung pisah kiri dan kanan Mencari celah Zuxi Bikrob yang akan masuk ke depan Belum mustahil Celah pertahanan lawan Tapi satu udah kenok Bawas udah kenok Beragak kenok Tapi KOG Masih menangkan game kali ini Tapi what a nice try dari tim di Getron RA Haaah Kenapa kalian gak turun cu Aku mau nungguin yang dibagi cu Eh yang dibawah cu Aku gak bisa jarak turun Bisa gue nanti turun dari tempatmu ke kanan Kempat ke babes dulu Gue ngeliat semua T1 sayang banget Gue nangan zona dulu tadi Dia tuh nge-split fan Yang kiri kurang-kurangnya bakal kanan Oh dia tuh ngumpan Ini nge-pik gak orang kadang ke pancing Gak apa mas Torji Air C9 Air C9 Ah Menjerit parah padahal Jindai Itu lebih possible Kalau kalian ada smoke ya Terrrr Kalian open field Susah Yang kiri terlihat mati ya Kamu bunuh apa itu Mati kena bom bagas Dan lah Super Weekend Ranking Masih Ar-Arkyo Atina Di hari pertama Mendapatkan hashtag number one Tapi Getron Road Alliance Gue yakin banget Kelan tapi pasti Atau bahkan besok bisa nge-boot banget Untuk ngejar Arkyo Atina Dan mungkin di akhir nanti Kita ingin liat tentunya Begiton Road Alliance Hashtag number one Serius Sumpah itu Lo TikToknya deh guys Wipe dan Jangan dimasukin dia Oke Mari kita berdoa Mari teman-teman Biar hari ini lancar Mari kita berdoa Kita berdoa bersama-sama Menurut agama dan kepercayaan Agama dan kepercayaan Masing-masing Bisa memberikan Yang terbaik Untuk kami Oke Bagi teman-teman semua Berdoa Menurut kepercayaan Dan agama masing-masing Berdoa Gimana deh Ini Gimana deh Itu Gimana deh Anif Aiki Gimana deh Gimana deh Bahkan kali ini Luxy juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Valdus. Iya. K.O.G. Nyusul tiba-tiba. Ini banyak embakan terkikis yang cepet ya. Betul. Yang empatnya dempet-dempetan. Sini berganti. Sementara yang cepet banget. Dapatkan pertama, yang empat ini langsung hilang begitu saja menuju ke arah lobby. Morp. Yang pertama, yang empatnya dempet-dempetan. Sini berganti. Sementara kali ini Mate bakal ambil sisi sebelah kanan. Dan Bigetron berhasil naik atas gunung. Entah bagaimana caranya. Akan langsung menghadapi RRQ. J9 atur ditumpahkan begitu saja kali ini Luxy cukup tenang untuk menjaga posisinya terlebih dahulu. J9 sudah berhasil dikenok dan akan ada lemparan utility dari Bigetron Red. Aliens Mikrowoy sudah mulai mengokak granat yang dilempar langsung di bagian atas. Nog lagi. Sama gue. Nice, nice. Gak mau dipuska. Belakang kalian sandwich lho. Dan meletup lagi. Berhasil mendapatkan korban berikutnya. Arniput tersyukur. Belakang cu. Belakang cu. Habis, habis. Nice. Arah Arkyo dipulangkan menuju ke arah lobby. Sembilang kill di kantor Ngo Timbeteren. Dapatkan puncak dari gunungnya. Bawang bagus, bawang bagus. Juga Bigetron akan mengambil keuntungan di saat Yudhu habis perang. Mereka belum siap untuk menghadapi Bigetron. Bigetron bakal maju ke arah depan. Zuxi sudah mulai maju. Ryzen berada di bagian... Ayo, Ayo, Ayo. Tarain low, tarain low. Di bagian jauh. Mau. Moh! Weiling, weiling. Dibelangkan rumah ujung, dibelangkan rumah ujung. Maju! Gok, berani. Weiling, weiling, guys. Sabar, ayo, dah, 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 dah. Ada empat lagi. Aku lagi, coba. Namun berhasil diamankan, namun terjadi trade dan ada pada sistem dari seorang Ryzen. Namun Luxi tidak bisa selamat lagi. Dipo Zuxi dipulangkan ke arah lobi. Iya, benar-benar dari seorang Zuxi, saya ngembangkan TV-in. Saya langsung, Ayo, Yudhu yang akak-akak dia merusak permainan dari tim D&D. Dan what a nice play dari Mikroboy. Melihat keadaannya seri kondusif, datang dan mempulangkan tim Yendek ke arah lobi. Gendalam ternyata kali ini, tapi pemain dari TSM juga banget kelihatan sama Mikroboy. Menembak dengan skop 6-nya dengan sangat bebas, menggunakan G36C-nya. Ya, heal skill. Tuang kelas ke terak banget. Dan bakal healing-healing terusan. Tapi kita bakal lihat apakah dia bisa melakukan healing dengan efektif kayaknya dari... Aduh. Aduh. Kemu 4. Kupikir itu masih suara kecil, cu. Ibaratnya kecil doang. Kalau kayak gitu langsung info aja. Mending kita maju broken wall-nya sama button-nya. Tapi bagus mudah itu. 10K. 18 poin. Bisa siapa tadi ya? TFS? TSM? TSM sama Nova ya? TSM sama Nova. Dia langsung ngeleng air tadi. Cowboy. Santai-santai. Cu, cu, cu. Ada kaki cu. Ada step, step. Bo. Ternam. Kalau diam-diam dalam air ngokong bom. Nah. Triple gear. Mana ini kita? Triple gear. Buat teman-teman semua. Hashtag. 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 Match yang ketiga. Ini dia. Miramar. Ada satu daerah yang tidak terdeteksi. Dan Bigetron bakal fight dengan tim Secret. U-Hike sendiri yang di arah perbukitan. Langsung di pusat dua pemain Bigetron. Rata sudah satu pemain mereka. Dan masih ada pemain di belakang U-Hike ternyata. U-Hike sudah tidak bisa selamat lagi. Hanya mengisahkan satu lagi. Di arah perbukitan dari tim Secret. Ada Rex ternyata. Yang saat ini mungkin bakal dikejar. Tapi backup dari sebelah kanan juga sudah mulai berdatangan. Microboy mendapatkan satu pemain lagi dari tim Secret. Ryzen terjebak di bagian atas. Harus nekat untuk menyelamatkan Ryzen. Supaya BTR masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Betul. Matoy masih ngomot juga. Semoga ini menggunakan ninjutsunya tanpa ketahuan. Tapi ternyata Matoy bakal ketahuan sama Luksy yang meng... Itu niat banget sih. Dia tahu loh. Iya dia tahu. Dia sudah tahu nih orang-orang tunggu ngomot suka di mana ya. Luksy tahu kalau di pinggir situ bisa dipanjat. Kita ngomong-ngomong perang. Ternyata BTR juga bakal perang di ujung-ujung zona. Zuxy terkena tembakan juga di godar. Kenok bakal tumbang. Kenok. Yonjun bakal kenok. Juga bakal langsung dipulangkan. Kakar Lobby ya. Bakal dipulangkan langsung karloby oleh Luksy kali ini ya. Virut udah terkenok. Masih ada jewel di arah dari traktor. Dari trucknya. Dari BTR bakal selesai. Ini juga satu player. Zuxy dapatkan satu kembangan. Lemparan bom dapat ke arah Microboy. Dan juga Zuxy kali ini. Frontline dari tim BTR tertangkap oleh bom yang sangat apik. Ini bakal dari Rekasim juga Luksy. Bakal coba ngebackup dari sisi belakang. Kali ini coba liat dari BTR. Dihajar dari sisi belakang. Tinggal Ryzen bertahan seorang diri. Dapet kayak dia menahan gempuran tim-tim lain juga. Super Magis. Bakal dipulangkan karloby di posisi kes... Astaga. Di bawah juga Luksy. Kita enak banget di atas Cuk. Gak bisa guys. Kita gak bisa muter lagi. Zuno udah jalan. Seorang doang. Kita gak bisa muter lagi kitabitanya. Gak bisa. Zuno udah sakit banget Cuk. Enak banget Cuk di atas Bangsat Bangsat. Pikir kalian ngikutin kita. Ngikutin gimana Anjir? Gak bisa. Gak bisa muter. Gak bisa muter Cuk. Dipantekin juga sama dia. Tempat mobil kita tadi Cuk. Gak bisa Zars. Gak bisa. Bagus selesai refab gue. Zuno udah jalan. Tadi ada yang maju juga guys. Dari bukit kayak turun gitu. Sebenarnya benci betul aku kayak gitu. Gak tiga banget. Cuma ngepikin bawah tuh. Ini dia game keempat kita. Sunhawk. Agak no freeze-nya. Uwe. Forum masih sama kayak kemarin berarti ya. Dua orang di gudang tiga. Dua orang lagi di. Dia ngambil ke sisi broken wall. Tapi sisi broken wall ini udah dijagain sama konsep. Dan konsep pun tumbang begitu saja. Datang satu tim lain. Dari arah yang tidak diduga-duga. Satu kill yang gratis karena Zuxi. Iya betul banget. Tapi bet. Tadi kembali. Awas. Untuk berlari kembali. Untuk berlari kembali. Beraget bakal seperti yang kena broken wall-nya. Bakal coba ngeclearing dia. Yes. Dan berhasilkah kali ini. Mikro Boy udah tau beraget di arah mana. Jump shoot. Dan Mikro Boy. Kelasuh bet. Dan Mikro Boy yang kalah. Tidak diduga-duga ternyata jump shootnya lebih rapi. Ada backup fire juga dari arah belakang. Namun masih tertutup oleh broken wall. Mikro Boy dipulangkan ke dalam lobby. Razen juga bakal datang. Satu tembakan tanpa menghabiskan klip. Gua rasa Razen bakal healing-healing Sidoard ya. Harusnya. Harusnya Razen bakal healing-healing lagi. Karena sekarang metanya lagi nge-hit banget. Ya tinggal dua lagi yang masih aktif. Bakal disetap smoke. Kali ini Yudhu bakal mencari orang di sebelah kanan. Dan melihat satu orang terakhir dari RRQ. RRQ di pulangkan. Gak akan lobby. Mempersulit. Dan membuat jarak lagi antara Bigetron. Dan juga RRQ. Ini kita bakal dari Bimayu. Bakal tumbang kah kali ini. Bakal tumbang kali ini. BTR bertahan. Satu posisi di atas kedua kompetitor dia kali ini. Betul. Dan masih bertahan soalnya. Btr lah. Berbeda-beda tusun. Iya. Coba kita gak ilik. Apa enggak? Sepuluh mungkin? Kelapa? Kelasan. Tapi tim A&D sama T1. Itu RRQ mati duluan juga. Tidak cukup. Yalah. Lain kita. Kalau zona-zono plus. Badru lawan orang. Dapat peset banyak. Kita RRQ sama poin. Tapi dia lebih banyak kill tiga. Paldus masih hidup ya? Maksud. Paldus, Nova. Paldus, Nova sama tim Andy. Main final lah. Oke. Last game nih. Eh, perang sama kau. Belum habis. Masih ada peluang. So, Bupo yang terbaik. Jangan terkelah. Pinggirkan poin. Main macam diri sendiri. Oke? Oke, bos. Oke, bos. Makasih, boy. Oke, bos. Beda kita masuk ke sebelah kali tadi? Di, di grup. 15. Eh, 17. 16 ya? Eh, 16. Yang lupa ini 16. Dia di atas kita. Dia di atas 16. Dari-dari situ. 16. Harus tersusun nih dia. Met akhir. Kita tak berkata orang aja yang itu tuh. Yang bisa resah di sebelah. Iya. Tapi kan dia kabur. Kabur gak? Susah. Kabur terus dia. Gak berani ngawat. Kalau masuk, masing tabung. Kalau gak tunggu dia di bukit. Dia pasti ke bukit. Bukit. Enggak, enggak. Tunggu. Nge. Box Gaming still strong on the top. Dengan 506 poin. Tetap bisa dikejar. Karena balik lagi ke OG map selapas ini. Digital Red Alliance finally mengejar kembali dari RRQ Atina. Di peringkat kedua saat ini. Dan ya, sebagaimana yang gue sebutkan. Ada King of Gamers. Masih ada di top 5. Dan ternyata di peringkat kelimahnya adalah Team Seeker. Kadang kembali lagi Team Seeker. Dua hari ini benar-benar bermain. Apakah obangan komunitas akan. Ayo, begini. Waaat! Bata komunitas bilang akan BTR pada waktunya. Terpaut 14 poin saja. Gaspar. Match yang terakhir. E-Rangle. Iya, ini dia. Match terakhir kita pada hari ini. Rangkaian total 5 game yang dimainkan pada hari ini. Dengan map E-Rangle dengan arah pesawat dari SMB. Menuju ke arah kam HG. Kita bakal lihat tim-tim akan berjuang. Merebutkan posisi terbaik mereka baik di overall ataupun di week 3 kali ini ya. Apakah berhasil misi ini? Kita lihat kali ini. Harus berhasil sih. Soalnya kalau pincang ya. Box yang dapat point kill. Makanya harus hati-hati banget. Kalau Mor pengen ngincer ke arah box game. Btr tinggal bertahan. Jonathan tumbang. Clutch guard tumbang. Kali ini oleh Btr. Dia bakal Btr nyayur banget bro. Jonathan dipelangkara lobby. Btr terlihat 1 kill. Kali ini udah masih lengkap dengan 4 anggota dia. Tapi Clutch guard disini. Kalian ada smoke gak? Bisa smoke. Aman-aman. Kita aman. Kita aman. Ada smoke gak? Gak. Gak. Banyak main. Banyak main. Banyak main. Smoke-in ini gak coba. Saber cu. Saber cu. Saber cu. Saber cu. Saber cu. Kita lagi. Dibetang-betang gue. Gue smoke-in. Ditolong mommy. Masuk smoke. Aku ini. Leng. ZZP-nya Kenok dan Btr masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. Di depan dia ada tim T1. Kalau T1 berhasil diatasin sama Btr. Btr mendapatkan tempatnya T1. Setup smoke bertubi-tubi bakal langsung dilemparkan. Gerakin lagi baginya bos. Iya kita bakal dulusi bakal berlari. Membuka jalur juga. Coba masuk ke arah T1. Dan dia langsung nge-prone dan ada informasi depannya tapi kita bakal dari Btr. Tampakkan masih selamat. Masih selamat datang di pohon juga. Kauke Rata please. Kauke Rata please. Kauke-nya rata cu. Kauke-nya ditabrak. Langsung keluar. Bikin saja dan BG Tron diberasakan. Tim Kauke yang bertukar lobi. Berkat bantuan dari Cels juga Btr bertahan. Tani 2 pemain Btr-nya Kenok. Masih bisa di revive. Masih bisa di revive perlahan-lahan. Ngarur dia sudah dari kanan. Tari kanan juga Gimana? слишком apa lagi? Ashtaba.. Bercandanya nanti dulu! Sabar, Ryzen! Sabar! Sabar ya, bercandanya nanti dulu! Ini dibagikan juga oleh BTR kali ini, kok otaknya harus dihincar, kok otaknya harus dihincar. Tapi keburu diambil oleh tim Ulu, kali ini pernah tampaknya, tim Ulu menggunakan high ground defense mereka. Dari Micro Boy bakal langsung di-device juga, dan penuh juga arah lift-sider pikir itu bakal terpakai BTR. Udah pesawat! Udah pesawat! Bakal langsung di-main, bakal langsung nge-pronsduksi, dan langsung dapetin posisinya enak banget. Bakal tumpah kali ini, buat lawan dua Micro Boy healing, bakal tembak, tidak laku lagi kali ini! Let's win! Satu orang ngumpet, dicacing, dicacing! NICE! 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 Kill berapa bang? Banyak tuh! Guys, tinggal poin box aja nih berapa nih. Gak, ini kita fix juara Liga! Wuuuuh! Cut back is real! Waaay! Woy! Pucuk dingin, bos! Eh, kalo ga juara, jangan dimasukin ya. Juara nge-jara? Mudah kegagal dia, cu. Bener, kan? Gue bilang tadi apa? Meskipun ga yang gagal, pasti udah takut cu. Udah merakulanda. Gimana guys? Gimana guys? Orangnya ga ada banget. Gak! Nih! Sah ya? 50 ribu sah? Sah! Sah! Alhamdulillah... H себе senang 진ang dan berkara bang! Gimana? Itu pumaan MAC. Kau baru ngokang itu njerak ren Aku takutnya ada bom deket bensin, tindak lagi! Nge-éngah Lnge-éngah Lnge.. Bisa-bisa nyaku, soalnya aku kulihat gomnya banyak Gomnya aja semua ya Gomku sebulan atau sebelah Tadi ada record gak? Buat mic check aja Halo guys, enggak Enggak juga gue Kamu gak record? Coba cek Aku udah bilang, Zaraus menjaga, aku mau meledakin dulu Dalam hatiku, a** ini anak mas pokok Oh, nyusahin aja, terus aku tembak pakaian Gua tembak pakaian, guys Buat 300 alien seakan BTR pada waktunya Semua mem-BTR pada waktunya Menutup Super Weekend dengan pemain apik Wah Dihilangan satu-satu pemain free shoot yang gagal Bigetron di dalam posisi yang sangat terjepit Gagal mendapatkan pemain dan yang Bigetron yang akan mendapatkan chicken dinner track Gagal monitor Bigetron yang lebih baik Gagal monitor Gagal monitor Gagal monitor Gagal monitor Gagal monitor Gagal monitor Terima kasih telah menonton!